Jadi kemarin ada pertanyaan dari, kemarin ini udah lama banget ya, udah satu bulan lalu ternyata ya. Jadi ada pertanyaan yang menjelaskan akan dari sini. Dari Kak Iusnita9421, ko please tolong jawab, akun IG saya itu baru 4 hari aktif, dan udah 3.400 jangkauannya, tapi nggak ada yang follow, itu di mana ya ko kesalahannya, please kasih follow Siko, please sekali aja. Oke, jadi kembali lagi bersama saya teman-teman, Sean Dias dari abd.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Jadi ya kita akan bahas teman-teman, gimana sih atau kenapa followers Instagram kita nggak bertambah. Jadi saya akan masuk ke slide dulu teman-teman, agar bisa menjelaskan kepada teman-teman, kenapa sih jangkauannya udah viral nih. Katakanlah 3.400, tapi kok nggak ada yang follow ya. Nah, teman-teman mungkin kenal atau teman-teman harus lawan dulu yang namanya Instagram Followers Loop. Jadi ini adalah sebuah alur teman-teman, perjalanan dari orang yang melihat konten kita, teman-teman gimana caranya konten kita viral dan kita mendapatkan followers. Jadi seperti yang kita tahu, kalau teman-teman di sini ingin mendapatkan followers, teman-teman kan harus posting sebuah konten. Nah, untuk posting sebuah konten, itu apa aja yang perlu diperhatikan? Yang pertama dari segi copywritingnya, apakah judulnya udah menarik perhatian, apakah isi kontennya udah bermanfaat, apakah ada kontennya juga. Yang kedua dari desain kontennya nih, apakah desain kontennya itu juga enak dilihat. Nah, kalau misalkan kasus tadi, kakak tadi itu kan udah 3.400 jangkauannya kan, artinya oke, masalah posting udah selesai. Jadi kita udah bisa menjangkau orang-orang baru. Udah bisa membuat konten, dan udah bisa menjangkau orang-orang baru. Nah, step yang selanjutnya, itu yang harus kita analisa, itu di bagian dua ini. Engines sama profil visi. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Coba saya share layar handphone saya, agar teman-teman dapat gambaran. Jadi, saya akan share layar handphone saya, teman-teman. Ini ya, contohnya kayak gini. Jadi ini ya, jadi kalau kita, teman-teman, ngomongin tentang cara dapatnya followers, itu kan ada banyak ya. Ada dari follow, ada dari share, ada dari explore, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ini contohnya ya, ini dari explore ya. Kalau teman-teman lihat, ini explore saya itu isinya teknologi-teknologi ini ya, karena saya suka lihat setup-setup ini. Nah, ini kan contohnya seperti ini kan. Jadi, orang sudah menemukan konten kita di-export. Nah, apa yang orang perhatikan? Yang pertama, dia lihat nih kontennya. Oh, kontennya menarik ya. Kalau dia lihat menarik, katakanlah kalau single image, ya dia baca captionnya kan. Oh, ini tentang ini ya. Oke, ya. Kalau misalkan sudah, step yang kedua, itu kan orang berinteraksi dulu kan. Ini kira-kira kontennya bagus atau enggak. Kalau misalkan orang merasa suka dengan konten ini, bisa jadi mereka langsung klik profile-nya. Jadi, mereka mengunjungi profile kita dulu. Baru mereka lihat, oh, kontennya kayaknya menarik deh. Yaudah, kalau menarik, ya saya follow aja. Itu step-nya ya. Jadi, teman-teman, saat teman-teman kunci yang pertama, teman-teman bikin konten yang viral dulu. Kalau misalkan kontennya sudah viral, sudah berhasil, bagus. Kunci yang kedua yang kamu lihat adalah, berapa sih rasio antara orang yang visit ke Instagram kamu dibandingkan orang yang follow. Cara hitungnya gimana? Caranya seperti ini. Teman-teman masuk ke bagian dashboard, teman-teman. Terus bagian profile dashboard, klik aja. Terus, teman-teman klik yang pertama itu, kita akan lihat berapa profile visit-nya. Kita ambil matrix dari 30 hari terakhir. 30 hari terakhir, ini teman-teman bisa lihat, profile visit-nya ada 14.999. 919, ya. Saya akan catat dulu di sini, ya, teman-teman. Saya akan catat dulu di sini, agar teman-teman dapat gambaran, ya. Oke. Ini, ya. Kita akan hitung follow rate, ya, namanya, ya. Follow rate. Oke. Sebentar, saya ambil. Oke. Kita akan hitung bulan Juli 2023. Jadi, saya kasih, teman-teman, rumusnya. Karena nanti teman-teman bisa hitung sendiri juga, ya. Sebentar, ini font-nya. Saya pilih. Iya. Oke. Ya. Jadi, kita hitung tadi profile visit-nya 14.999. 919, ya. Follow-nya kita lihat pada bulan Juli. Itu, sebentar, saya masuk ke laptop lagi. Follow-nya itu gimana lihatnya? Teman-teman, nanti kan sudah ke sini. Teman-teman back. Teman-teman klik total followers. Terus, teman-teman lihat nih. Yang follow, teman-teman, dalam bulan Juli itu ada 6.032. Jadi, kita di sini tulis 6.032. Oke. Nah, untuk menghitung follow rate, itu rumusnya adalah follow dibagi profile visit kali 100. Ya. Jadi, kalau ini kita hitung, teman-teman. Ya. Bentar. Ini saya rapi dulu ya. Nah, hitung dulu. Jadi, follow rate akun saya untuk bulan Juli itu 6.032 dibagi 14.919 kali 100. Sama dengan 6.032 dibagi 14.919 kali 100. Artinya 40%. Ya. Ini 40%. Jadi, nanti kakak bisa hitung dulu follow rate-nya punya kakak berapa. Ya. Nah, gimana caranya kita tahu bagus atau enggak dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ya. Coba kita bandingkan dengan bulan Juni. Ya. Kita bandingkan dengan bulan Juni. Oke. Nah, kita lihat lagi, teman-teman, di sini. Bulan Juni, ya. Kalau ini kan, kalau teman-teman lihat, ini kan bulan Juli, ya. Terus, kita lihat bulan Juni ini. Previous month, ya. Juni, kita lihat. Juni itu, wow, 10.000, ya. 10.508 untuk follow-nya. Ya. 10.508. Untuk profile visit-nya, itu kita lihat account rates, terus profile visit, ya. Previous month. Ada ini, 19.109. Ya. 19.109. 10.109. Oke. Jadi, kalau kita hitung, teman-teman. 10.508 dibagi 19.901. 19.909. Ada 54 persen, ya. Polorin saya ada 54 persen. 54 persen, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, kalau kita bandingkan, ya. Sebenarnya, bulan Juni saya lebih bagus dibandingkan bulan Juli, ya. Tapi, mas, patokan bagusnya itu berapa sih, mas? Kalau misalkan nanya, yang bagus itu berapa? Ya, angka yang bagus. Kalau metrik saya, teman-teman, kalau bisa follow rate teman-teman ini di atas 15 persen. Nah, nanti, teman-teman atau Kak Indah, nanti coba hitung follow rate-nya berapa. Kalau misalkan di bawah 15 persen, apa yang harus diperbaiki? Yang harus diperbaiki itu ini, tiga ini, ya. Yang harus diperbaiki adalah tiga ini. Ini saya kasih contoh saya. Atau nggak, ya. Yang pertama, teman-teman harus lihat, apakah foto profilnya mungkin, apakah foto profilnya menarik atau nggak. Ya, pastikan foto profilnya itu jelas, ya. Yang kedua, di bagian sini, baik itu namanya, bio-nya, call to action-nya, itu juga harus jelas. Jadi, saat orang lihat akun kamu, mereka harus tahu dulu, ini akun tentang apa. Saya bakalan dapat apa dari akun ini? Terus ada sosial terus nggak? Kira-kira akun ini menarik nggak untuk saya follow? Karena kalau teman-teman lihat konten saya, bagi konten edukasi seputar copywriting. Jadi, orang yang masuk ke akun saya, mereka udah tahu, kalau mereka follow akun saya, mereka bakalan dapat insight-insight atau informasi tentang copywriting. Terus di sini, saya juga share, saya copywriter dari mana, dan di sini saya akan tambahkan sedikit promosional kelas saya. Gabung kelas copywriting. Jadi, ini teman-teman tips yang bisa Kak Indah lakukan, ya. Dan teman-teman lakukan untuk teman-teman mengetahui kenapa sudah banyak orang, teman-teman, yang teman-teman jangkau dari konten teman-teman, tapi nggak ada follow. Itu aja, teman-teman, dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, pastikan nonton subscribe channel ini dan aktif komo-komotinya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru nih seputar gimana caranya memasarkan produk teman-teman lewat digital marketing, digital e-logi, dan digital automation. Itu aja, teman-teman dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.